Intro Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertibniaga atau PKTN Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengamankan setidaknya 551 bol pakaian bekas di sebuah gudang di kawasan Pasar Gede Bage Bandung, Kamis Pagi. Menurut Dirijen PKTN Kemendak Ferry Angri Jono, pihaknya mengawasi intensif produk tersebut karena secara aturan impor pakaian bekas dilarang. Bahkan dari hasil pengujian beberapa minggu lalu di laboratorium, meski sudah dicuci beberapa kali, pakaian bekas tersebut mengandung bakteri, jamur, dan virus yang jika bisa menimbulkan penyakit. Walaupun situ sudah dibersihkan, kami sudah beberapa kali lalu kami ambil contohnya 25 item, kami uji, dan hasilnya sungguh sangat mengenaskan. Nah apakah ini yang akan dikonsumsi. Sementara itu, Wasek Jen Asosiasi Persetektilan Indonesia atau Api Jabar Rizal Tanzil Rahman, penjualan pakaian bekas tersebut, menggerus pasar domestik dan merugikan industri garmen dalam negeri. Kalau tadi kita lihat, barangnya sudah sangat tidak layak dipakai. Ini sampah kalau saya bilang, ini sampah. Dan tadi seperti Pak Jen bilang, ini harga diri bangsa kita, kita bukan tempat sampah. Kita punya harga diri, kita punya industri yang besar, kita punya industri tekstil yang maju, bahkan ekspor kita di garmen juga cukup baik. Artinya produsen tekstil kita itu cukup, sangat lebih dari cukup untuk bisa meng-cover ini. Dan ini penting diketahui masyarakat agar, ini awareness juga ke masyarakat bahwa ternyata pakaian bekas ini sangat berbahaya. Pemasok pakaian bekas, Amir pun menyatakan, pakaian tersebut diperolehnya dari Medan. Menurutnya, satu bol pakaian bekas tersebut memiliki nilai setidaknya 2 hingga 3 juta rupiah. Amir pun menyatakan, pakaian tersebut dibeli oleh pedagang di pasar Cimol Gedebage dan cukup laku terjual. Kita juga belanja barang ini dari Medan itu, Pak. Kalau pembelinya sudah tidak ada, konsumennya sudah tidak ada, ngapain kita mau beli barang ini, Pak. Jadi, bangsa pasarnya saya rasa sudah masing-masing, Pak. Pihak dirijen PKTN pun akan terus menelusuri dan menindak lanjut ditemuan pakaian bekas tersebut hingga asalnya dari negara mana. Menurut dirijen PKTN, modus distribusi pakaian bekas tersebut dikamuflase dengan barang-barang yang sudah sesuai standar, yaitu mainan anak. Nilai 551 bol pakaian bekas tersebut pun mencapai 4 hingga 5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!